Intro Pemirsa saat ini keberadaan badut jalanan yang didominasi anak di bawah umur menjadi pusat perhatian berbagai kalangan Fenomena badut sendiri dianggap memiliki dua sisi karena alasan ekonomi atau sebuah eksploitasi Pada anak di bawah umur oleh oknum tertentu Fenomena badut jalanan di kota Banjarmasin sampai saat ini masih menjadi permasalahan Parahnya pemeran dibalik kostum karakter kartun jalanan itu mayoritas adalah anak di bawah umur Keberadaan karakter badut itu sendiri dinilai cukup mengganggu lalu lintas jalanan Karena keberadaannya sebagai penghibur tidak sesuai dengan tempatnya Badut tersebut seharusnya berada di tempat hiburan seperti taman dan bukan di jalanan umum Tak hanya itu badut jalanan yang kebanyakan diperankan anak di bawah umur Diduga diperkirakan menjadi salah satu korban eksploitasi oleh oknum tidak bertanggung jawab Bahkan mungkin orang tuanya sendiri Hal ini sesuai fakta di lapangan sering ditemui beberapa oknum justru menurunkan badut-badut tersebut di pinggir jalan umum Melihat fenomena badut yang kian menjamur terlebih di masa pandemi COVID-19 ini Memaksa para wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjarmasin angkat bicara Dan meminta pemerintah kota Banjarmasin melalui para penegak hukum serta dinas terkait Untuk menelusuri dan mencari tahu serta menertibkan badut yang dianggap meresahkan tersebut Ini seperti disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Nur Latiba saat dimintai tanggapannya beberapa waktu lalu Anak di bawah usia atau anak-anak nah ini yang sangat kita sayangkan Apalagi dari orang tua juga memperbolehkan anaknya untuk mencari uang dan turun ke jalanan memakai pakaian seperti badut Kita berharap dari pemerintah khususnya stakeholder yang terkait Kali ini dinas sosial melakukan pembinaan terhadap badut-badut yang terutama yang dilakukan oleh anak-anak Kemudian juga para pelaku misalkan ada yang orang tua atau lansia Nah ini juga dilakukan pembinaan Ditanya apa sih keluhannya misalkan tidak ada jaminan sosial Tolong didata kembali dan dimasukkan kembali sehingga mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah Nur Latiba juga merasa miris dengan hal ini Karena di usia mereka seharusnya bisa mengenyam pendidikan dengan baik Bukan sebaliknya harus turun ke jalanan Bortasia Bancar TV Bukan sebaliknya harus turun ke jalanan 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 Bukan sebaliknya harus turun ke jalanan